Kira-kira masihkah ada harapan untuk kita itu menjadi ASN, entah itu menjadi CPNS atau menjadi P3K Jadi teman-teman yang fresh graduate ini tidak bisa ikut P3K, tidak bisa ikut CPNS, kalian bisa ikut PPK para jabatan Berikut ini kita akan berbagi update informasi kira-kira bagaimana nasib kita sebagai guru honorer Untuk yang pertama nasib guru honorer di sekolah negeri, yang kedua nasib guru honorer di sekolah swasta, dan yang ketiga nasib fresh graduate dari fakultas keburuan dan ilmu pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar di video-video sebelumnya Berikut ini kita akan berbagi update informasi yaitu kira-kira nasib guru honorer di tahun 2022 dan juga 2023 Nah disini adalah dari pertanyaan yang banyak sering muncul Yang pertama, kira-kira bagaimana nanti nasib guru honorer di sekolah negeri, kemudian bagaimana nasib guru honorer di sekolah swasta, kemudian nasib guru honorer yang ada, yang usianya ini adalah di atas 35 tahun Kemudian bagaimana nasib guru honorer yang tidak lulus P3K, dan juga bagaimana nasib guru honorer yang tidak lulus passing grade Serta bagaimana kira-kira nasib fresh graduate jurusan keguruan atau FKIP Kira-kira masihkah ada harapan untuk kita itu menjadi ASN, entah itu menjadi CPNS, ataukah menjadi P3K Bagaimana keinformasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya, disini untuk memudahkan pembahasan kita, disini kita keruncutkan ya per kategorinya Yaitu yang mana disini dari bagaimana nasib guru honorer yang ada di sekolah negeri Kemudian nasib guru honorer yang ada di sekolah swasta Kemudian nasib guru honorer yang usia di atas 35 tahun Nasib guru honorer yang tidak lulus P3K Nasib guru honorer yang tidak lulus passing grade dari 2021 Kemudian nasib fresh graduate jurusan keguruan atau FKIP Nah disini kita keruncutkan menjadi pengkategorian sebagai berikut Untuk yang pertama, yaitu guru honorer di sekolah negeri Kemudian yang kedua, yaitu guru honorer di sekolah swasta Kemudian yang ketiga adalah fresh graduate Dari adik-adik yang baru saja lulus ya dari perguruan tinggi Kira-kira peluangnya nanti bagaimana Supaya nanti adik-adik bisa bersiap ya untuk ke depannya Baiklah sobat-sobatnya, kira-kira bagaimanakah nasib mereka Disini kita sudah membuat sebuah rumusan untuk mempermudah penjelasan Yang menjadi lebih mudah juga untuk dipahami ya dari teman-teman semuanya Nah yang pertama, ini adalah bagaimana nasib guru honorer di sekolah negeri Nanti kita bisa lihat Kemudian nasib guru honorer di sekolah swasta kedepannya Dan juga nasib dari teman-teman adik-adik lulusan baru ya Atau fresh graduate dari FKIP Bagaimanakah? Nah ini kita cek dulu ya yang pertama teman-teman Nah yang pertama disini kita cek untuk nasib guru honorer yang ada di sekolah negeri Disini kita coba lihat Nah ini teman-teman Bagi teman-teman yang berada di sekolah negeri Disini melalui surat dari Menpan RB dengan tanggal nomor 31 Mei 2022 Yang mana disini pada intinya itu adalah untuk surat ini Ini perihalnya adalah status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Yang mana disini atas dasar sebagai penegasan ya Penegasan dari undang-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang manajemen ASN Yang mana disini pada intinya ini adalah mulai nanti tahun 2023 Tepatnya adalah disini diberikan batas waktu yaitu tanggal 28 November 2023 Ini nanti mulai tanggal ini tahun 2023 Maka di sekolah negeri itu nanti hanya ada dua status kepegawaian Yang pertama itu adalah PNS Yang kedua ini adalah P3K Jadi mulai saat itu nanti Tidak akan ada lagi guru honorer yang ada di instansi pemerintah Baik itu pusat maupun juga daerah ya Termasuk juga di sekolah negeri Nah melalui surat edaran ini juga Disini juga sudah diberikan himpauan kepada pejabat kepindah kepegawaian Yang mana untuk segera melakukan pemetaan pegawai honorernya atau non-ASNnya Di masing-masing instansi ya Disini untuk diikut sertakan Dan diberikan kesempatan untuk nanti bisa menjadi CPNS atau juga menjadi P3K Sebelum kebijakan ini berlaku bulan November 2023 Kemudian disini juga ada perintah yaitu menghapuskan jenis kepegawaian ya Yaitu selain PNS dan juga P3K Kemudian jika disini dalam hal instansi membutuhkan tenaga seperti pengemudi dan sebagainya Maka disini nanti menggunakan alih daya ya teman-teman Yaitu dengan sistem outsourcing dari pihak ketiga Nah dari atas dasar surat edaran ini Maka tentunya saat ini masing-masing daerah itu sudah memberikan sebuah kebijakan ya Yaitu untuk menganalisis jabatan kebutuhan sampai nanti di tahun depan Dan nanti diberikan formasi yang sebesar-besarnya Untuk teman-teman guru honorer ini nanti yang di sekolah negeri ini bisa menjadi peserta dalam seleksi P3K Guru 2022 Nah dengan wadah seleksi P3K Guru 2022 tersebut Disini untuk posisi teman-teman guru honorer di sekolah negeri Tentunya ini ada di berbagai macam tempat ya disini teman Yaitu dari guru honorer di sekolah negeri yang sudah lulus passing grade Nah ini nanti nasibnya ini akan sangat bagus sekali ya Bagi teman-teman yang guru honorer sekolah negeri yang sudah lulus passing grade dari 2021 kemarin Maka disini nanti teman-teman itu tinggal menunggu penempatan saja Nah tinggal menunggu penempatan jadi sudah aman ya Untuk nasib teman-teman yang sudah lulus passing grade Baik itu usia berapapun ini nanti tinggal menunggu penempatan Kemudian nasib teman-teman guru honorer yang belum lulus passing grade di sekolah negeri Yang terdiri dari THK2 ini masuk dalam kategori prioritas yang kedua Serta guru honorer sekolah negeri yang mana disini untuk masa kerjanya lebih dari 3 tahun Terdaftar di Dapodik Maka nanti di tahun 2022 ini juga akan dilakukan pengangkatan Yaitu untuk seleksinya tidak lagi menggunakan catu NBK Namun menggunakan sistem seleksi kesesuaian atau verifikasi ya Nah ini teman-teman Kemudian untuk terkait tentang mekanismenya bagaimana Itu silahkan simak video saya sebelumnya Jadi untuk nasib teman-teman yang guru honorer sekolah negeri ini sudah jelas Nanti untuk lulus passing grade langsung diangkat penempatan THK2 dan guru seluruh negeri yang Disini masa kerjanya 3 tahun lebih Ini adalah nanti tidak dites lagi hanya melakukan verifikasi saja Kemudian untuk guru honorer sekolah negeri masa kerjanya kurang dari 3 tahun yang sudah terdaftar di Dapodik Maka disini nanti teman-teman ikut seleksi umum ya Nah disini mengikut seleksi umum bersaing dengan teman-teman lulusan PPK dan juga guru honorer sekolah swasta Namun teman-teman untuk nasib guru honorer yang belum masa kerjanya kurang dari 3 tahun pun juga tetap tenang Dikarenakan disini nanti tidak akan ada lagi pergeseran guru induk di tahun 2022 ini Meskipun teman-teman disini nanti mengikuti seleksi tes yaitu dengan menggunakan cat UNPK Nah selanjutnya disini untuk nanti teman-teman jadwal pendaftaran PTKK guru pelamar umum Ini adalah nanti dijadwalkan ya untuk nanti pengangkatan yang sudah lulus passing grade tersebut di atas Ini adalah dari 193.000 sekian dijadwalkan mulai pertengahan bulan Juli sampai akhir bulan Agustus 2022 Nah selanjutnya nanti untuk teman-teman pelamar umum tadi guru honorer sekolah negeri yang termasuk di dalamnya Yang merupakan cat UNPK nanti antara bulan September sampai dengan bulan Desember ini Nah nanti dari sisa formasi yang ada itu kan dilakukan penempatan untuk yang lulus passing grade ya Kemudian setelah itu dilanjutkan untuk seleksi kesesuaian atau verifikasi untuk THK2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun Kemudian dilanjutkan yaitu seleksi yang ketiga yaitu mekanisme cat UNPK Termasuk guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun ini termasuk di dalamnya Oke itu adalah untuk nasib dari teman-teman guru honorer di sekolah negeri Sudah jelas ya berikutnya kita kembali teman-teman Nah disini kita kembali berikutnya untuk nasib guru honorer di sekolah swasta itu kira-kira bagaimana Nah disini kita lihat Nah untuk guru sekolah swasta ini tidak terdampak dari surat edaran menpan RB tadi ya teman-teman Dari surat edaran tadi penghabusan tenaga honorer ini tidak berdampak Jadi disini untuk teman-teman yang sekolah swasta Disini nanti kalau misalkan tidak lulus seleksi P3K guru 2022 Ini nanti tetap bisa melamar eh tetap bisa mengajar ya di sekolah swastanya masing-masing Nah disini untuk guru sekolah swasta disini kita kategorikan Yang pertama yang sudah lulus passing grade Yang kedua ini yang tidak lulus passing grade Dan juga pelamar baru Pelamar baru telah sudah terdaftar di apodik namun kemarin tidak ikut daftar ya Nah disini untuk yang sudah lulus passing grade Ini nasibnya sama dengan guru honor sekolah negeri yang sudah lulus passing grade tadi Artinya teman-teman nanti tinggal menunggu penempatan saja Untuk jadwal penempatannya itu adalah sama dengan yang tadi Yaitu mulai pertengahan Juli ini sampai akhir Agustus ini teman-teman Kemudian untuk yang tidak lulus passing grade dan pelamar baru Ini nanti dari teman-teman sekolah swasta Ini adalah nanti ikut seleksi ya Ikut seleksi dengan menggunakan cat UNBK Menggunakan mekanisme seleksi yang ketiga Seperti halnya teman-teman guru honor sekolah negeri Yang tadi masa kerjanya kurang dari 3 tahun Nah berikutnya Untuk peserta seleksi PTKK Guru 2022 Untuk pelamar umum ini kan nanti dari ketiga kategori peserta ini Yang mana disini yang pertama adalah dari guru honor sekolah negeri tadi Masa kerja kurang dari 3 tahun Lulusan PPG Dengan juga guru honor sekolah swasta Nah berikutnya Untuk mekanisme seleksi pelamar umum Inilah nanti dari ketiga peserta ini Nanti mereka itu mengikuti seleksi dengan menggunakan cat UNBK Namun dari teman-teman guru honor sekolah swasta Ketika mengerjakan cat UNBK ini nanti Jika teman-teman guru honor sekolah swasta ini memiliki sertifikat pendidik Maka nanti untuk kompetensi teknis ini nanti sudah lulus ya Yaitu sudah 100% Ini nanti sudah checklist lulus seperti ini Tinggal berpikir bagaimana caranya mendapatkan nilai passing grade dari manajerial, sosio-kultural, dan juga wawancara Bagi teman-teman yang lulus dari sekolah swasta nanti lulus P3K tentunya nanti akan menjadi P3K Bagi yang gak lulus tentunya nanti nasibnya tetap bisa mengajar di sekolah swastanya masing-masing Oke berikutnya untuk yang ketiga Kira-kira bagaimana nasib fresh graduate FKIP ya Jadi teman-teman yang kuliah di jurusan keguruan Ini apakah di tahun 2022 ini bisa menjadi P3K Apakah bisa mendaftar atau tidak bisa menjadi CPNS apa tidak Coba disini kita cek bersama ya Nasib fresh graduate FKIP Nah ini teman-teman Jadi untuk nasib fresh graduate dari FKIP Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Di sini kalau misalkan kita ikut seleksi P3K guru 2022 Ini sangat tidak bisa teman Jadi bagi teman-teman fresh graduate yang belum terdaftar dapodik ini gak bisa Dikarenakan untuk syaratnya Ini adalah yang ikut seleksi P3K guru 2022 Ini adalah syaratnya yang pertama Harus terdaftar di dapodik Nah kalau misalkan teman-teman yang fresh graduate kan disini gak bisa mendaftar ya Karena belum terdaftar dapodik Kemudian teman-teman harus memiliki sertifikat pendidik Kalau misalkan dari fresh graduate ini memiliki sertifikat pendidik Maka nanti masuknya sebagai jalur lulusan PPG Jadi gak bisa ya untuk ikut seleksi P3K guru di tahun 2022 ini Jadi disini teman-teman fresh graduate belum bisa ikut Nah selanjutnya Apakah kira-kira disini kita bisa ikut seleksi CPNS 2022? Gak bisa teman-teman Dikarenakan apa? Dikarenakan tahun 2022 ini tidak membuka pendaftaran CPNS ya Nah berikutnya Satu-satunya cara teman-teman dari fresh graduate FKIP Ini adalah kalian bisa ikut yaitu PPG perajabatan Nah kalau misalkan teman-teman nanti bisa ikut PPG perajabatan Kemudian teman-teman lulus dari sini Maka nanti akan disalurkan Disalurkan untuk nanti langsung ditugaskan ya Awalnya magang selama 2 tahun Setelah itu nanti coba surat Kemudian kalian juga punya serdik Manakala nanti di tahun berikutnya itu ada pendaftaran Entah itu CPNS maupun juga P3K Tentunya untuk peraturan itu selalu dinamis ya teman-teman sifatnya Ini teman-teman dari fresh graduate Kalau misalkan sudah punya serdik Dari PPG perajabatan ini sangat menguntungkan sekali Nah jadi teman-teman yang fresh graduate ini Tidak bisa ikut P3K Tidak bisa ikut CPNS Kalian bisanya ikut PPG perajabatan Dan ini sangat mendesak sekali teman-teman Yaitu untuk jadwal pendaftaran PPG perajabatan 2022 Ini adalah nanti berakhir 15 Juli 2022 ya Ini bukan 2015 Ini tadi saya salah ketik teman-teman Jadi disini 2022 Ini nanti teman-teman Untuk yang fresh graduate ini kesempatannya seperti itu Nah begitulah teman-teman kira-kira Untuk nasib kita sebagai guru dari sekolah negeri Guru sekolah swasta dan juga fresh graduate Semoga bermanfaat dan teman-teman harus memanfaatkan peluang ini Saya doakan semoga semuanya sukses selalu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh